Intro Selamat sore Jemaat Every Nation Dimana pokoknya saudara berada pada sore hari ini Kembali di acara kita Sela Kita akan menyembah serta merenungkan Kebenaran firman Tuhan bersama-sama Mari kita satukan hati kita kita berdoa Bapak dalam surga kami ucap syukur Kebaikan kemurahan kasih setiamu yang begitu besar Atas kehidupan kami Tuhan kalau sore hari ini kami punya kesempatan kembali Untuk merenungkan firmanmu menyembah engkau It's a privilege satu kehormatan buat kami Terima kasih Tuhan Kami siap untuk menerima kebenaran yang memerdekakan Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesus ku Yesus ku Yesus ku Ujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tuhan Yesus ku Tiada pernah berubah Kasihmu Kasihmu Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu 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 Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak ternilai Yang ku miliki Dan ku hargai Dan ku hargai Yesus Engkau Ku kagumi Kasih yang terindah Kasih yang terindah Mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesus ku Ujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tidak pernah berubah Kasihmu Karya terbesar Dalam hidupku Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak berilai Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus Yesus Engkau Ku kagumi Kami kagumi Kami kagumi Oh Yesus Pengorbananmu Yang selamatkan kami Oh Yesus Oh Yesus Kami kagumi Karya terbesar Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami bangga padamu Yang selamatkan dirimu Karya terbesar Dalam hidupku Mengorbananmu Karya terbesar Karya terbesar Dalam hidupku Yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kakumi 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 Selamat sore Jemaat FNation Sore hari ini saya ingin berbicara tentang Rasa syukur Saudara kadang sesuatu yang kita sudah terima Dan kita sudah menjadi biasa Itu membuat kita tidak terlalu menghargai Saya ambil contoh saudara Kalau kita tiap hari bangun dan menghirup udara segar Dan karena udara itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma Dan kita tidak perlu mengupayakan Saudara bangun pagi tidak perlu harus masak untuk dapat udara Saudara tidak perlu kipas-kipas untuk dapat udara Tetapi saudara hanya menghirup saja Maka saudara akan menghirup udara yang segar Dan seringkali kita tidak mengatakan Tuhan betapa luar biasanya engkau Karena engkau menyediakan udara yang segar Setiap hari buat kami Tetapi pada waktu kita berada dalam ruangan dan ruangan itu kemudian terbakar Saudara dan oksigen di ruangan itu semakin tipis Maka kita mulai sadar Kita butuh udara Maka kita akan berusaha untuk mencari Tempat di mana kita bisa Mungkin membuka jendela Untuk mendapatkan udara segar Tiba-tiba Udara segar itu menjadi sangat penting Apakah sebelum peristiwa itu udara segar tidak penting Sama sekali tidak Tetapi kita tidak berada di dalam kondisi Seperti kita sungguh-sungguh memerlukannya Nah hari ini saya akan kembali berbicara tentang Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita Sesuatu yang sangat luar biasa Tetapi sudah diberikan Dan kadang karena kita sudah menerimanya Dan kita hidup di dalamnya setiap hari Kita tidak merasakan Betapa luar biasanya Dan kita tidak begitu berterima kasih lagi Dibandingkan pada waktu kita pertama kali menerimanya Dan saya ingin membacakan buat saudara Dalam Efesus Fatsal yang kedua Ayat yang keempat Dikatakan tetapi Allah Yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkan kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia Di sorga Nah saudara Ayat-ayat ini berbicara tentang Histori kehidupan kita orang percaya Dulu kita belum menerima kasih karunia Tuhan Dan dikatakan kita ini layak untuk dimurkai Saudara Kita layak untuk mendapatkan hukuman Tetapi karena begitu besarnya kasih Tuhan Yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita Maka Yesus perlu mati Dan oleh karena kematian Kristus dan kebangkitannya Maka kita yang sudah mati di dalam dosa dibangkitkan bersama-sama Dan yang luar biasa Paulus menjelaskan posisi kita Yang kita tidak lihat di alam nyata Tetapi di alam rohani dikatakan Bahwa dia bukan hanya menghidupkan saudara Tetapi dia membangkitkan kita Dan memberikan tempat bersama-sama dia di sorga Dengan kata lain Tuhan bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita Bukan hanya murka Tuhan Tidak lagi ditumpahkan atas kehidupan kita yang berdosa Tetapi setelah kita diampuni Kita diangkat Kita bukan sekedar diampuni Kita diberikan posisi yang sama Otoritas yang sama Kuasa yang sama Yang diberikan kepada Tuhan Yesus Wah satu hal yang luar biasa Dan ini yang tadi saya katakan Seringkali karena kita sudah diampuni Kita sudah mengalami kehidupan kekristenan Bertahun-tahun Kita jadi lupa Seberapa besar kita ini Seharusnya bersyukur Atas keselamatan kehidupan kita Dan saya ingin meneruskan dengan membaca di ayat Yang ke delapan dikatakan Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan di dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Rasul Paulus mengatakan bahwa Karena iman kita kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan Maka kita diselamatkan Kita menerima kasih karunia itu Dan hidup kita diperbarui Hidup kita dipulihkan Tetapi bukan satu kali Bukan hanya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kita dipulihkan Tetapi kehidupan kita setelah kita menerima Tuhan Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan Adalah kehidupan yang setiap hari diperbarui Dan di ayat yang ke-10 dikatakan Kita ini buatan Allah Terjemahan bahasa Inggris mengatakan We are his workmanship Dengan kata lain Kita ini belum selesai dikerjakan oleh Tuhan Keselamatan adalah awal dari Tuhan Bekerja di dalam kehidupan kita Bukan akhir Dan tahukah saudara saat ini Tuhan sedang bekerja Untuk memperbaharui kehidupan kita Hari lepas hari Dan saudara Setiap karya yang agung Apakah itu karya agung seorang pelukis Karya agung seorang komposer Atau seorang pencipta lagu Itu diciptakan dengan ketelitian Dan diciptakan di dalam proses Proses penciptaan Proses pembuatan karya yang masterpiece Yang agung, yang mulia itu Prosesnya setiap hari, setiap saat itu penting Dan rupanya Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan menjadikan setiap kita Secara unik, secara pribadi Itu sebagai masterpiece Saudara, kalau saudara masterpiece Saudara adalah karya agung Maka tidak ada duanya Tidak ada duplikatnya Tuhan tidak sedang membuat duplikat Itu sebabnya Rencananya dalam kehidupan saudara Dan dalam kehidupan saudara seiman yang lain Bisa sangat berbeda Seringkali kita mau menyamakan Karena kita terbiasa dengan Mass product Saudara Kita terbiasa dengan Oh kalau Tuhan lakukan dengan Ah kenapa enggak Tuhan lakukan dengan saya Tidak sepenuhnya Tuhan akan melakukan persis sama dengan Apa yang Tuhan lakukan kepada orang lain Demikian Tuhan juga lakukan dalam kehidupan saudara Karena kita ini masterpiece Kita ini ciptaan Allah yang spesifik Spesial, unik Yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Juga spesial dan unik saudara Dan ada proses Sampai saudara menjadi ciptaan Tuhan Yang setur dengan gambar daripada Tuhan Yesus Kita ini work Dia Produk yang luar biasa Yang Tuhan Tuhan sedang garap saudara Dan ada tujuannya Dikatakan Supaya Kita Melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Saya ingin mengingatkan kepada Setiap kita anak-anak Tuhan Keselamatan yang Tuhan berikan Karena begitu besar rahmat Tuhan atas kehidupan kita Hanya titik awal Dari perjalanan Dia membentuk kita We are his workmanship Tuhan sedang melakukan pekerjaannya Dan tujuannya adalah supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik Yang sudah Tuhan persiapkan Setiap kita Tuhan punya Specific calling Ada panggilan Allah yang spesifik Tuhan mau kita menghidupinya Tuhan mau pada waktu proses Tuhan Atas kehidupan kita berjalan Dan kita mulai melakukan apa yang baik Maka Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita Itu adalah tujuan Tuhan Di dalam kehidupan orang percaya Saudara berada dalam tujuan Tuhan itu Dan saya juga berada dalam tujuan Tuhan Dan setiap kita Mengalami dan berada di dalam tujuan Allah yang sempurna Buat kita masing-masing Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Karena pada sore hari ini kami diingatkan Bahwa kami punya panggilan yang spesifik Tuhan kami setiap kami adalah masterpiece Dari Tuhan sendiri Tuhan engkau membuat kami begitu indah Dan kau punya tujuan buat setiap kami Terima kasih Tuhan untuk tujuanmu Yang tidak beranjak dari kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan bersama Amen Tuhan Yesus memberkati Terima kasih